cara membuat mantan menyesal walaupun dia itu sudah menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya akan membahas soal mantan memang tidak pernah ada habisnya ada saja masalah atau pembahasan yang bisa untuk dibicarakan soal mantan ini nah untuk kali ini itu adalah bagaimana cara membuat mantan anda itu menyesal walaupun mantan anda itu sudah menikah ya sebenarnya ini itu satu hal yang bisa jadi penting atau bisa juga tidak penting nah biasanya ketika klien saya itu ingin bales dendam nah pasti saya tahan dan saya arahkan cukup membuat mantan anda itu menyesal saja nah itu sudah lebih dari cukup nah lalu bagaimana untuk caranya ya langsung saja agar tidak makan banyak waktu yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah evaluasi diri anda perbaiki diri anda sifat buruk anda atau kebiasaan buruk anda nah tinggalkan ya memang berat tapi kalau ada niat yang kuat insyaallah itu bisa apalagi jika anda itu tahu bahwa penyebab putusnya ya putusnya anda dan mantan anda itu adalah sifat buruk anda maka segeralah hilangkan sifat buruk anda tersebut contohnya ya dulu putusnya karena anda sering mabuk-mabukan misalkan nah maka berhentilah untuk mabuk-mabukan ganti kebiasaan ya dengan yang lebih baik ya seperti olahraga atau yang lainnya yang berpositif lah lalu yang kedua itu adalah perubah penampilan anda mungkin penampilan anda sekarang itu sudah baik ya tapi coba ganti gaya saja agar bisa terlihat fresh gitu ya karena tidak ada salahnya ya tidak ada salahnya juga anda ini berganti gaya nah lalu yang ketiga bangga dengan pasangan anda sekarang ya tidak usah malu sekalipun pasangan anda itu sekarang tidak lebih cantik atau tidak lebih tampan dari mantan anda tetap bangga ya dengan pasangan anda sekarang nah lalu yang keempat tingkatkan kualitas hidup anda ya baik secara finansial ataupun yang lainnya ya seperti kualitas agama anda dengan anda beribadah lebih tekun atau meningkatkan taraf skill anda dan pendidikan anda nah lalu yang terakhir jangan pernah menghubungi mantan anda lagi tunjukkan ya kalau anda bisa tanpa dia nah terlebih ketika mantan anda itu sudah menikah haram untuk anda hubunginya lagi oke nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan cara membuat mantan itu menyesal walaupun dia itu sudah menikah nah jika anda ingin konsultasi berkaitan dengan mantan silahkan anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi video terima kasih sudah menikmati video ini sampai selesai dan jangan lupa anda untuk subscribe channel ini karena masih banyak sekali video yang menarik yang saya untuk anda lewatkan saya berharam dani pamit dan duduk diri wallahul maafiq kami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat menikmati